Ya, Mirsa, di tengah gencarnya penolakan transportasi online, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi justru menumpang taksi online untuk menghadiri acara diskusi di kawasan Harmony. Perjalanan menhub Budi Karya Sumadi menuju acara tersebut tanpa pengawalan. Budi Karya memesan taksi online dari kawasan Karet, Jakarta menuju sebuah hotel di Harmony untuk menghadiri diskusi membahas taksi online. Jika biasanya Budi menggunakan kendaraan dinas, kali ini Budi memilih memesan taksi online untuk mengantarkannya. Di dalam taksi online, Budi sempat berbincang dengan sopir taksi online mengenai revisi Peraturan Menteri Perhubungan No. 26 tahun 2016 tentang angkutan online yang di dalamnya terdapat aturan kuota, tarif, dan pemasangan stiker khusus. Menurut Budi, keberadaan taksi online tidak bisa dihindari. Karena itu Budi meminta kepada masyarakat untuk memberikan ruang untuk transportasi online dan konvensional. Kita memang selayaknya memberikan suatu ruang bagi online sebagai satu pilihan menjadi bagian keseharian kita. Dan dengan kita memberikan ruang yang sama, saya yakin ekonomi masyarakat, keseharian masyarakat bisa dilayanan dengan baik.